Perfekto-perfekto Kita harus maat karena hari ini kita akan kedatangan wanita cantik Betul sekali, semua elemen daripada acara yang bagus ada disini Penonton yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik Dos Endo juga yang cantik-cantik Hostnya yang gak penting juga ada disini Tapi kita kurang satu bro Kita kurang seorang wanita cantik yang harus menemani kita disini Dan dia udah pernah kesini Kita undang lagi kok mau ya Iya makanya, ternyata dia lumayan pengen nguji ini ya Kemampuan bertahan hidup Kita panggilkan saja Ini dia Dinda Kanya Dari Dinda lagi asik Kamu terakhir masih jomblo Sekarang masih jomblo Setiap bisa titik Tapi kita tamui di dokumen harus ada peningkatan Tidak tetap juga ada yang mau Kebutang ngomongin kamu dan pacar Tapi kita akan ngomongin tentang Berpergian Kamu suka traveling? Suka Biasanya kalau traveling berpindah dari satu tempat ke tempat lain jalan-jalan jangan yang terlalu deket-deket ada beberapa pernah ke apa di dalam negeri paling jauh sampai ke Raja Ampat wih jadi jadi keseluruh Indonesia pernah udah pernah ya kecuali ke komodo belum belum ya ya pulau weh belum pulau weh terus hampir semua udah hampir semua luar biasa keren pelang ini alhamdulillah coba kita lihat fotonya Dinda nih waktu lagi traveling gimana nih lapangan senayanya bukan ini terlalu itu kan di depan di depan gua ada-ada garis kuning ya Nah itu itu di Atambua Nah kalau kita lewat segini itu Timur Leste jadi itu Indonesia dan luar negeri Iya itu perbatasan Timur Leste dan Atambua gitu banget ngapain sih jauh-jauh ke situ emang seru aja itu kan kita bisa berada di dua tepat sekaligus dalam waktu dan luar negeri itu luar negeri itu luar negeri di tebak ya udah kenapa lebih ini jangan-jangan ya luar dunia lagi foto dinda ini ini di Brisbane nih Oh di Australia seruan di luar negeri atau beda sih ya maksudnya perasaannya pasti beda Indonesia pasti punya-punya keindahan yang lain kalau di luar juga ada lainnya tapi kalau misalnya kalau di kalau masalah kayak pantai dan Indonesia masih lebih jauh jauh luar biasa itu kata timbakannya Gery yang adventurer sejati bahkan waktu sempat ke Great Barrier Reef pun itu biasa aja gue sempatnya kayak diving eh nggak snorkeling sih maksudnya ekspektasinya kayak wah ini pasti bakal lebih keren lalalala gitu kan Oke kayaknya gua lebih oke gitu iya lebih Great Barrier Reef itu dimana di jauh deh pokoknya jauh udah lu kelajar bukan gimana gimana di Google aja udah di Google ternyata di Google ada Great Barrier ini dimana kamu ini lagi di Thailand Ohnya lehernya panjang iya cantik banget gue disitu ya iya pernah kemana-mana pernah ini ya pernah dengar mitos-mitos di tempat-tempat wisata ada beberapa ya ada satu mata air yang katanya kalau lo minum terus lo bisa enteng jodoh gitu Oh yang gitu-gitu gitu kan di Paris juga ada apa harus tuh ada air terjun kalau lempar koin ke belakang gitu nanti pasti akan balik lagi situ katanya seperti itu iya 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 macam-macam sih beda-beda ini ada beberapa tempat wisata yang memang terkenal dengan mitos-mitosnya dan katanya kalau emang mau hubungannya langgang dengan si pacar baru yoi dateng kesini nih jembatan cinta pulau tidung pulau tidung deket dia berarti ya pulau bel tidung 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 katanya pilau pulau tidung punya jembat jembatan cinta loncat bersama bersama dari jembatan tersebut dipercaya hubungannya langgang bawahnya apa bawahnya air pulau tidung itu bro nih pulau tidung tidung pulau tidung pulau tidung pulau tidung itu iya nggak ada iya aku lagi mentok kali ini karena cintaku sudah mentok kita lagi jembatan cintanya yang muncul lagi anaknya bawahnya karang bawahnya iyu muncul-muncul jadi gitu ada lagi ada lagi selain jembatan cinta di pulau tidung ada juga namanya situ patenggang Coba kita lihatnya situ patenggang ya ini dia situ patenggang dekat dengan kawah putih di tengah danau pulau asrama asmara pulau asmara kalau dari ketinggalan pulaunya berbentuk hati nah di pulau tersebut terdapat batu cinta ya yang mitosnya pasangan yang datang ke batu cinta dan mengelilingi pulau asmaranya hubungannya akan langgeng katanya aku mau lihat aku mau lihat kerjanya gitu tuh semuanya tuh berjalan serba cepat di pulau ini camping disini camping berdua doang nih berdua padu enak juga habayanya 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 camping berdua klang bertiga aduh maksudnya bawa kakun menjaring menjaring tontor yang keluar disitu menjaring perempuan itu iya menjaring cinta itu yang rokok siapa ya banyak buat asap ya kabut aku sukanya jangan-jangan di tempat aku nggak ada yang nanya aku jangan-jangan di tempat tapi buat non dindakannya dengan komentar yang baru jadian jangan pernah ajak pacarnya ke tempat yang akan kita sebutin karena bisa putus waduh atau asap kilatnya sutup kita lihat videonya tanjakan cinta nama sebuah tempat di Semeru mitosnya dulu ada dua sejoli jangan diganti C ya jadi sejoci sedang mendaki gunung berdua ketika mendaki tanjakan ini si cowok sudah sampai atas dulu dan si cewek kecapaian akhirnya jatuh terguling ya hahaha itu tega-tumat tega laki ini serius ini bener dan gara-gara itu katanya putus bisa putus ya iyalah diputusin kita lihat nih videonya menanjak tuh waduh kalau kamera menanya capek ini ini juga untuk mengetes berapa besar cinta pacarmu ya kalau dia bener-bener cinta pasti mau ngendong aku maksud bisa-bisa ada cinta aku nggak mau gendong aku lebih sayang lututku pak hahaha hahaha lututku terkoyak iya bener tapi ini tempat wisata yang mitosnya bisa ketemu jodoh mata air pantai wakatobi ini salah satu mata air yang lokasi di wakatobi namanya mata airnya seratur air tawar dan air laut menyatu tapi rasanya tetap tawar dan bisa diminum oh air di Moli Isahatu kabarnya bisa meringankan jodoh rejeki jabatan sampai menyembuhkan penyakit gitu dia ya ini tadi Dinda bilang nih Pak tuh kamu udah pernah ngasih nih iya udah serius iya minum juga airnya minum rasanya tawar begitu oh pangasan jodohnya langsung langsung ketemu ya jodohnya oh daset lihat ya pemandangannya masih bagus ya kalau ke sana jangan nyampe terus bisa dibisnisin kita bawa galon aja kita jualin kan disini kan banyak-banyak jomblo-jomblo akut ya bener kita jual-jualin jadi sekaligus untuk membersihkan Facebook dan Twitter dari aduh gak laun nih nana ya hahaha baiklah terima kasih Dinda yang sudah men-share tentang linguran yang menyenangkan oke segmen selanjutnya kita nggak bisa ditonton ya nggak ada Dinda untuk apa nonton The Comic Satu Dua Tiga Nggak apa kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Terima kasih telah menonton!